Polres Palopo bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dan Dinas Kesehatan, menggelar kitanan massal di Aulatan Tia Sudirajati Polres Palopo pada Rabu 3 Juli 2024. Kitanan ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun dengan target sebanyak 180 anak. Sebanyak 150 anak akan mendapatkan kitan gratis yang ditanggung oleh Basnas Palopo. Sementara itu 30 anak lainnya yang beragama non-muslim, biayanya akan ditanggung oleh Polres Palopo. Perde Kota Palopo menetapkan biaya kitan sebesar Rp150.000 per anak. Selain diwajibkan bagi umat muslim, kitan juga memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya mengurangi risiko infeksi penyakit seksual menular dan mencegah terjadinya penyakit pada kelamin. Proses kitan rasimnya memicu rasa cemas dan takut pada anak-anak. Tak heran beberapa anak menangis histeris saat proses kitan hendak dimulai, meski orang tua berusaha menenangkan mereka. Menariknya, di tengah kepanikan beberapa anak justru asyik bermain game di gadget mereka. Setelah seluruh proses selesai, para peserta menerima bingkisan sembako dari bayangkari cabang Palopo, sarung, dan uang transportasi dari Basnas. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin mengapresiasi jajaran Basnas Kota Palopo atas kolaborasinya dalam menyukseskan hitanan masal ini tentu dengan dukungan dinas kesehatan. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin menyampaikan apresiasi kepada Basnas Kota Palopo atas kerjasamanya dalam menyukseskan kegiatan hitanan masal. Syafi'i menjelaskan bahwa selain sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam, hitanan masal ini juga merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Polres Palopo terhadap program kesehatan dan kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi muda yang kuat dan tangguh. Alhamdulillah ini selain kita menjalankan syariat Islam, kita juga mendukung program kesehatan dengan tujuan bahwa kita dari Polres Palopo peduli terhadap kemanusiaan untuk mencetak generasi muda yang kuat, tangguh dan soleh dan guna mendukung program pemerintah yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif. Wakil Ketua Satu Basnas Kota Palopo, Sumar Sono, mengharapkan terjalinnya kolaborasi berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan kemanusiaan dan kebaikan di masa depan. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harapan kami dari Basnas Kota Palopo ini semoga kolaborasi ini tetap berjalan sehingga ke depan bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kebaikan yang lebih baik dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu orang tua anak yang hitam mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menggelar hitanan masal hari ini karena dapat membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai laki-laki muslim. Bagus karena maksudnya membantu orang yang tidak mampu bisa sunat, maksudnya orang yang tidak ada nunggu-nya begitu. Nada Gabrilea mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!